Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Saat ini saya sedang berada di desa Mandala Di belakang saya ini ada pohon kurma yang sudah berbuah Pohon ini sudah berbuah sejak beberapa tahun yang lalu Tetapi saat ini buahnya semakin lebat Dan diakini bisa mengobati berbagai macam penyakit Mulai dari stroke Terus juga orang yang tidak memiliki keturunan Anak misalnya bisa juga makan di sini Terus kemudian makan di bawahnya Ini yang diakini Bahkan bisa jadi juga segala macam penyakit Bisa diobati dengan buah kurma yang ada di Kabupaten Sumeneb ini Ini menjadi sangat langka Kita lihat seperti apa Mungkinkah juga bisa menyembuhkan terhadap virus corona yang lagi di negeri kita Ini guys buah kurma yang saya sudah ambil tadi dari pohonnya Bisa ambil dari sini tadi Ini biasanya diambil yang biru Masih biru Tetapi Ini sudah agak Agak matang Dan rasanya biasanya agak sedikit manis Kita nanti akan rasakan Ini anehnya biasanya kan kurma bijinya besar Tapi Coba kita lihat Bijinya sangat Kecil sekali Ini beda dengan kurma-kurma yang ada di Arab Atau di daerah-daerah lain Mungkin teman-teman ini merasa aneh ya Kenapa kurma ini bijinya kecil Jadi mungkin karena Ini merupakan kurma yang tumbuh Di daerah langka Yang ada di Kabupaten Sumeneb Rasanya enak Juga ini dipercaya Sebagai obat Bagi orang-orang yang tidak mempunyai keturunan Segelah penyakit Ya, segelah penyakit Banyak juga yang perlu keyakinan bahwa Buat kurma ini bisa menangkal virus corona yang saat ini sedang menyebar di seluruh dunia Terutama di Indonesia Bisa di coba ya? Mantap Demikian Kawan-kawan sekalian Saya bersama dengan Pemilik Buah Pohon kurma Di desa Mandala Jamatan Kumbaru Beliau juga yang menerangkan tentang Pohon kurma ini Demikian Semoga memberikan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kato